Kalian bisa lihat, bukan di tim Grace, tapi dia pakenya di tim Psychic, dia pake si Necrozma sama si Mio Origin. Terima kasih telah menonton! 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 tapi jarang banget yang pakai tapi delta streamnya tetap ada ya tetap aktif tapi di awal tadi dia gak ngeliatin kalau pakai wither kita lihat kenapa mega rei kuasa ini bisa kalah padahal dia ada zama zenta ada zegarde lho tanknya GG dia tetap bawa healer healernya gak guna ya karena dia gak bawa fiery rock jadi kalian lihat gak ada yang kena lifelink walaupun serneasnya udah dibuil maksimal gak ada yang kena lifelink oke oke baru turun melmetalnya lho lho kok mega metagrossnya nyerang melmetal bukan nyerang sih tadi kayak semacam ngecas gitu kan wow 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 mega rei kuasa kok gak gak kerasa demiknya ke solo galil setauku ya sol galeo itu counternya mega rei kuasa sebelum adjustment ya sekarang kok mega rei gak kerasa cok mana angernya mega rei jadi sulit ya kalian bisa lihat angernya mega rei kuasa jadi sulit karena apa? karena pokemon di team kalian harus kritikal untuk nambah ya untuk nambah angernya si mega rei kuasa kalau di server global sekarang itu kalian cuma butuh gerak untuk nambah angernya mega rei kuasa tapi setelah adjustment mega rei kuasa harus kritikal baru angernya nambah jadi dia bakalan sulit anger oke ultimate sendiri set angernya full dia langsung ultimate lagi set demiknya 8,4 juta cuman berkurang setengah doang tuh oke zama zentanya masih full darahnya masih tetep ya dia masih tetep the best tank the best tank oke ini oh mega rei nya gak follow up mega rei nya gak z move ya mega rei kuasa nya tidak z move pantesan ya pantesan gimana pun kalau pvp ya untuk pvp kalau mega rei kuasa nya gak z move in itu kurang bagus tapi gak tau jangan-jangan setelah adjustment jangan-jangan setelah adjustment follow up mega rei diilangin wah waduh 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 ini kalau misalkan ya kalau misalkan beneran follow up nya mega rei diilangin setelah adjustment wah sayang banget sih sumpah sayang banget cuman padahal itu salah satu efek skill ya efek skill nya si mega rei yang paling bagus menurutku ya itu adalah follow up ketika dia ada di upper sky oke zet ultimate mati sol galeo nya masih tetep ya ternyata mega rei kuasa masih tetep counter nya si sol galeo oke critical dong ini tank semua gak bisa critical cok oke ultimate set nice naik ke atas dia tapi tetep kalah loh mega rei nya cok kalau untuk wither nya itu hilang di 3 ronde pertama ya 3 ronde pertama pokoknya di first big round itu delta stream nya aktifnya cuma bisa di first big round gila sama zenta di one hit sama nekrosma tuh apa aku ambil nekrosma aja ya nekrosma keren cok apa aku ambil nekrosma aja ya gak usah ngambil si siapa namanya smt anjir nekrosma keren cok masih han ternyata nekrosma tetep the best tapi kalau sebelum adjustment ya gak terlalu bagus yaudahan kalau misalkan lawannya itu si siapa namanya mega m2 x oke mati mati semua aja udah tinggal si garde dan kalah oke aku cukupin sampai sini ya gimana menurut kalian nekrosma mega ini keadaan cross server arena ini ya nekrosma selebi mega rekuaza setelah adjustment ya aku cukupin dulu sampai sini ya kalau kalian suka dengan video ini klik like share kalau kalian suka dengan game ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you on next video salam obos gaming bye